Keinginan Pansur Biru dan Snake melihat Toze Mendes melatih PSS Marang dalam waktu dekat sepertinya berujung pada gigit jari. Seperti yang diketahui bahwa Toze Mendes adalah satu di antara pelatih yang santer dikaitkan dengan PSS Marang. Bahkan ada rumor yang menyebutkan bahwa Toze Mendes akan segera merapat ke PSS Marang dalam waktu dekat. Kabar tersebut langsung dibantah oleh Federasi Sepak Bola Timnas Malta, dimana satu di antara anggota Federasi tersebut mengatakan bahwa Toze Mendes masih menjadi pelatih kepala Timnas U19 Malta. Selain itu Toze Mendes juga tidak pernah berkomunikasi dengan satu pun klub Liga 1, tak terkecuali dengan PSS Marang. Diketahui bahwa Toze Mendes sejatinya memiliki kedekatan dengan satu di antara penggawa asing PSS Marang, yakni Tese Marukawa, dimana Tese Murukawa ternyata pernah menjadi anak asuh dari Toze Mendes. Hal itu sejatinya bisa dimanfaatkan PSS Marang untuk menjadi stimulus guna mendatangkan Toze Mendes. Namun ucapan dari anggota Federasi Sepak Bola Timnas Malta tersebut memastikan bahwa keinginan PSS Marang untuk mendatangkan pelatih asal Portugal tersebut dipastikan gagal. Patut nentikan siapa nantinya pelatih asing yang akan digait oleh PSS Marang sebagai ganti Ian Andri Gilan. Mengingat, PSS Marang setidaknya masih dikaitkan dengan dua pelatih asing lainnya, yakni Pedro Gomez dan juga Torsten Pink. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!